Hai, Ramadan kali ini aku mau makan di McDonald's dan aku akan makan di tempatnya langsung Dan biasanya aku membayarnya dengan cash karena aku gak punya gopay atau kartu kredit Aku pertama-tama pilih menu-menu dulu yang pastinya nomor 1, yap betul banget, pasti McFlurry Coko Ini adalah es krim kesukaan aku, jadi setiap kali aku ke McDee, pasti aku beli McFlurry ya Kemudian jangan lupa pilih menu-menu lainnya yang kalian suka, yang kalian butuhkan, yang kalian mau makan atau kalian mau minum Lalu jangan lupa bayar Ini dia penampilan rica-rica chicken rice dari McDee, lihatlah sausnya, itu benar-benar enak banget dan perpaduannya itu kayak amazing gitu Dan aku juga beli minuman, aku beli yang small aja, takut nanti gak habis, jadi aku beli yang small Ini dia McFlurry es krim kesukaan aku Sebelum makan, tentu aja aku berdoa terlebih dahulu agar makanan yang aku makan diberkahi oleh Allah SWT Kemudian aku minum, lalu kemudian tentu aja aku akan menyantap makanan yang telah aku pesan Inilah rekaman dimana aku menyantap makananku Dan aku benar-benar lahap banget Karena memang sesuai dengan selera lidahku Gak butuh waktu lama untuk menghabiskan makanan-makanan ini, karena memang aku selahap itu Oh iya, bagi temen-temen yang nanyain kenapa aku selalu makan sendirian saat bulan Ramadan Karena aku orangnya agak introvert, jadi aku lebih suka makan sendirian dibandingkan sama temen Karena biasanya kalau sama temen, kita tuh berbeda dalam hal keinginan Misalnya dia pengen ke restoran A, sedangkan aku pengennya ke restoran B Untuk urusan makanan, lidahku benar-benar pemilih banget Jadi kalau hari itu pengen makan menu A, ya harus diturutin menu A Kalau enggak ya enggak nafsu makan Daripada aku enggak makan, aku lebih memilih untuk pergi sendirian dan makan sendirian Karena lebih nyaman dan tidak perlu berdebat apapun Itulah cerita Ramadan ku kali ini Dan sekarang aku sudah merasa kenyang Dan makananku juga habis, tak bersisa Besok makan apa lagi ya?